Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe guys karena subscribe anda adalah pahlawat di era modern ini ini pertemuan bagian yang ketiga ya memarut kelapa bagian yang ketiga terusannya kemarin yaitu challenge memarut kelapa dengan cara menguang ini benar-benar capek guys coba bayangkan memarutnya ini hanya satu putir kelapa itu lamanya 30 menitan 30 menitan lama sekali ini memarut kelapa dengan cara tradisional lama sekali misalkan mengarut kelapa dengan cara manual lemaskan coba bayangkan ini sudah 3 episode yang sampai 3 episode atau 30 menit sebetulnya itu sebentar 10 menitan ya beginilah kalau kita itu menjadi orang kolon kalau menjadi orang kolon tidak mau menggunakan teknologi teknologi atau alat-alat yang terbaru menjadi orang kolon selalu bertahan dengan sesuatu yang tradisional jadi perkembangannya sangat lambat dan prosesnya itu sangat lama sekali menggunakan cara-cara tradisional lain halnya ketika kita itu mengaplikasi sesuatu pekerjaan entah itu pekerjaan entah itu hobi diaplikasikan ke sesuatu atau ke barang-barang atau ke alat-alat yang sudah canggih sudah modern sudah terbaru kita ini itu akan bisa lebih membantu kita mempercepat proses penyelesaian tugas-tugas harian kita coba bayangkan video saya celan judulnya itu celan memarut kelapa secara tradisional itu lamanya 30 menit 30 menit memarut dengan cara manual lain halnya kita itu menggunakan mesin pemarut satu butir ini satu butir satu butir ini saya coba itu bisa diselesaikan hampir kurang dari satu menit itu hanya menggunakan alat kecil gitu lain halnya kalau kita itu menggunakan alat-alat yang seperti industri bisa satu truk atau satu kontainer gitu ya diletakkan diletakkan di alat itu dengan kurang dari satu menit bisa selesai guys walaupun bertonton jadi pengaplikasian sesuatu pekerjaan keseharian kita dibandingkan kita itu dilakukan dengan cara tradisional dan menggunakan alat yang terbaru lebih efisien lebih cepat dan lebih menguntungkan lagi kalau kita itu menggunakan alat yang terbaru gitu alat yang lebih modern gitu lain halnya kita itu kalau menjadi orang yang orang yang tetap bertahan mempertahankan sesuatu yang sangat primitif sangat tradisional ya akibatnya begini untuk menjadi berkembang atau mempercepat proses pekerjaan kita penyelesaian penyelesaian 30 menit pekerjaan kita itu sangat lama sekali guys bahkan kalau kita melihat dari segi keuntungan kalau menggunakan cara tradisional sangat kecil nilai keuntungan kita sangat kecil karena ketika kita itu menggunakan atau mengaktifasikan dengan cara cara tradisional maka jumlah produksi kita itu sangat sedikit sekali guys dengan waktu yang sangat panjang lain kita itu menggunakan alat yang terbaru yang canggih itu bisa membantu kita memper banyak lagi atau meningkatkan jumlah produksi kita itu lebih banyak jadi otomatis pendapatan kita itu juga bisa lebih banyak kita itu bisa mengaplikasikan suatu penyelesaian entah itu pekerjaan entah itu apalah yang yang disesuaikan dengan atau diaplikasikan ke alat yang terbaru yang lebih modern tentunya bisa membantu kita lebih meningkatkan produksi kita meningkatkan pendapatan kita oke bagi teman-teman semuanya saya mohon maaf ya tidak bisa langsung gitu ya ini ini dia berterima dia berterima terima dikepas dia disebabkan dia bersibukan dengan kesibukan orang lehan walaupun sekarang ini hampir hampir hari ya kalau saya kasih masukkan kali ini kepada teman-teman para youtuber gitu kalau punya kalau semisanya teman-teman itu mau berkomentar atau subscribe itu hindari tiga hal kalau teman-teman itu mau subscribe atau komentar itu tinggal tinggalkan tiga hal yang pertama kita itu harus berkomentar ya demikian dulu kurang lebihnya mohon maaf walaikumsalam wa'alaikum kurang dari dua menit jadi yang diperbolehkan itu berkomentar anda adalah pahlawan lebih dari dua menit gitu